Terima kasih Anda masih bersama kami di News On The Spot, pemirsa polisi memeriksa sejumlah saksi pasca penetapan Direktur Utama PT Asuransi Alliance Live Indonesia. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Nila Kusuma dan Jurur Kamerah Yanwarah Masya. Nila, bagaimana hasil penyelidikan pasca penetapan di rut PT Asuransi Alliance Live Indonesia? Baik ya sih dan juga pemirsa, memang penyelidikan atas dua orang tersangka, atas nama Jo Hashim Wesley dan juga Yuliana, selaku Direktur Utama PT Alliance Live Indonesia dan juga Manager Klaim. Ini masih terus berlangsung memang pihak kepolisian hingga saat ini juga masih terus mengembangkan dan juga mencari informasi dari sejumlah saksi ahli untuk mendukung, kemudian bukti-bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di mana memang dua orang ini telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 20 September lalu. Ini merupakan buntut dari laporan salah seorang nasabah PT Alliance atas nama Al-Ghadri. Kemudian ia melaporkan ke Polda Metro Jaya karena menduga ada tindakan-tindakan penyulitan yang dilakukan oleh PT Alliance selaku asuransi. Dari kronologi yang diceritakan oleh Kabupaten Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yono, ini sebelumnya nasabah atas nama Al-Ghadri ini sakit kemudian dirawat di rumah sakit. Dan pas keperawatan di rumah sakit, ia akan mengajukan klaim pada PT Alliance selaku perusahaan asuransi yang ia miliki polisnya. Lalu kemudian saat pengajuan klaim tersebut, ada salah satu catatan yang diminta untuk bisa mencairkan dana. Dan catatan tersebut adalah dimintanya catatan atau rekaman medis dari rumah sakit. Sedangkan menurut Kombes Pol Argo Yono, sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan, catatan atau rekam medis ini tidak bisa diberikan kepada pasien atau siapapun karena ini merupakan rahasia dan tidak bisa diberikan kopinya. Untuk itu juga jadi proses klaim yang diajukan oleh nasabah ini dipersulit oleh PT Alliance. Kemudian ia melapor ke Polda Metro Jaya. Dan setelah dilakukan gelar perkara, kemudian kasus ini ditetapkan sebagai kasus pidana dengan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal nomor 8, ya sih? Iya, selanjutnya Nila, apakah ada tersangka baru dalam kasus ini? Baik, hingga saat ini juga memang pihak Polda Metro Jaya masih terus mengembangkan kasus ini dan belum menetapkan tersangka-tersangka lainnya, barulah dua tersangka tersebut yang tadi sudah saya sebutkan yang sudah dinaikkan statusnya menjadi tersangka setelah penyidikan dan juga gelar perkara. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka-tersangka lain yang juga ditetapkan karena memang Polda Metro Jaya masih terus membuka laporan bagi masyarakat yang merasa dirugikan atas perusahaan asuransi, baik itu Alliance ataupun perusahaan-perusahaan lainnya yang merasa dirugikan sebagai konsumen. Dan juga tadi informasinya bahwa pada minggu depan ini kedua tersangka tersebut dari PT Alliance akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan dalam statusnya sebagai tersangka. Ini merupakan pemanggilan pertama karena memang kedua tersangka ini barulah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 September lalu. Dan untuk itu juga pihak Polda Metro Jaya masih terus mengembangkan dan juga mengumpulkan bukti-bukti serta memanggil sejumlah saksi ahli untuk mendukung bukti-bukti untuk menguatkan kasus yang masih terus bergulir ini.